ini guys aku punya tepung ketan mau dibuat apa ya guys besok aku mau libur jadi mau baca jalanan aja ya guys besok aku libur guys jadi nggak tahu dikatakan ya cuci dulu ya guys ini sudah dicuci ya guys beras ketannya dan kita kasih air airnya jangan banyak-banyak takut lemes ini nggak usah dikum jadi abis dicuci itu langsung dimasak ya guys aku kalau masak ketan ketan masak nasi itu airnya nggak pakai takaran dari feeling pikiran aja guys gitu jadi airnya dikit aja guys itu biar enggak apa biar enggak kelemesan nanti nggak usah dikasih apa-apa gitu ya ini airnya airnya cuma di atasnya beras ketannya dikit aja takut lemes ini ya guys airnya pokok sedikit aja air atasnya beras ketannya dikit takut lemes tutup dulu tunggu sampai matang ini guys ketannya sudah matang guys ini ada ada garam ini air gula pasir nggak ada santan ini 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 santannya santan bubuk ya terus ini panini terus ini sumbuk warna pandan hijau jadi nggak ada gula merah saya kasih gula putih sama kasih warna pandan ya guys yuk ikutin ya guys kita tuangkan airnya segini kita masukkan garam gula sesuai selera ya guys mau manis nggak nggak aku sukanya yang manis kalau nggak manis aku nggak suka guys ini gula guys ini gula guys terus ini kelapanya kelapa bubuk santan bubuk guys santan bubuk dimasukkan satu guys ini biar rasanya indol kita masukkan vanili ya guys sesuai selera kita aduk dulu ya guys lihat santannya itu tercantur dengan air ya guys biar tidak mengeringgil nanti ini hasilnya cuma satu bungkus hasilnya dua bungkus atau tiga bungkus jadi biar enak tapi berhubung santannya habis belum beli nggak papa bisa aku aja yuk kita masukkan petanya dulu ya guys nah ini guys kita aduk sampai nantainnya saat ya guys nanti kalau kurang sumbanya kalau kurang pewarnanya kurang biru kita nanti tambahin di situ kayaknya pewarnanya kurang lebih kita aduk-aduk ya guys wih maten kaya wajah kucak mateng wajah sehingga wajah manis kayak sehingga kaffee selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati